Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bum swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan rahayu Baik mas bosku semuanya Terima kasih yang telah Terus menyima channel didi ulfa Jadi di channel didi ulfa ini Kita akan selalu bahas Tentang bagaimana Cara kenal-kenali Perawatan kenali Pokoknya tentang perkenalian Maupun kecamannya Yang ada di sekitar kita Oke mas bosku semuanya Terima kasih yang sudah melihat pada Video sebelumnya Kita sudah bahas tentang Rawatan anakan Kenali ketika masih melalui Jadi pada saat ini Kita akan membahas Mengenai Bagaimana sih cara Memperlakukan kenali yang sedang mengerap Oke Bagi teman-teman ku yang Baru gabung di channel didi ulfa Saya tunggu subscribe-nya ya Saya harus berarti loh ya Saya harus berarti bagi saya pribadi Untuk mengembangkan channel ini Supaya lebih berbobot Lebih nyus Lebih hangat dan aktual Oke Terima kasih Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu Untuk masalah Dari awal ya Jadi masalah masa kawin Jadi kenari itu Ketika baru pertama kali Dijodohkan Tentunya harus Perlu kesabaran Jadi Masa kawin itu Biasanya Diawali dengan Gacornya Pejantan Jadi wajib Bagi kenari pejantan Untuk memiliki Potensi untuk Gacor Sedangkan petinah Itu Sudah siap untuk dikawinkan Nah Kawinnya berapa kali Kalau di tempat saya Minim 3 kali Sudah berani lepas Tiga kali kali Terpantau Sudah berani lepas Artinya Tidak saya tunggu Sampai bertelur Ya Nanti kita akan bahas Kita akan lihat Di belakang kita ini Sudah Ada beberapa fase Yang akan saya tunjukkan Ke teman-teman semuanya Jadi mudah-mudahan Ada manfaatnya ya Jadi Untuk teman-teman semuanya Mas Bu semuanya Yang sudah senior Yang sudah master Ya Mau dimaklumi Karena ini kita Membahas Dari awal Kita kulik terus Perkenarian Jadi minimal Untuk bos-bosku semuanya Yang menyimak video ini Yang mungkin Sudah master Akan semakin semangat Ya Menjaga Dan apa yang akan terjadi Besok Di perkenarian Tentunya Dedy Irva akan Terus Mengulas tentang itu Biasanya nih Untuk masalah Kawin Dalam tenaga Kenari Itu Biasanya Setelah kawin Memerlukan waktu Ya 4 sampai 10 harian Bisa dikatakan seperti itu Untuk menghasilkan Sebuah telur Itu membutuhkan waktu 4 sampai 10 harian Tergantung dari Metabolisme Kesiapan Kesiapan betinanya Itu Sel telurnya Itu Ketika pembuahan Itu apakah Dia langsung Pas Sudah matang Atau belum Kita gak tahu Yang pasti Banyak yang Telah Melah Apa ya Mengalami Proses Perkawinan Tadi ada yang cepat Ada yang lambat Bahkan ada nih Dari teman-teman Yang 3 hari langsung Betelur Ada Jadi Kita ambil rentangnya Saja 4 sampai 10 harian Kenari Setelah kawin Itu akan Betelur Nah Bagaimana Tanah-tanahnya Kita cek Ketika sudah Betelur Sudah kawin 5 sampai 10 hari Di antaranya Kita cek Kita lihat Kita pegang Telurnya Apa badannya Kalau Mungkin teman-teman Yang sudah Profesional Tinggal Lihat Sudah kelihatan Buncit Buncit Di bagian Perutnya Ini Oke Terus Setelah Betelur Kenari Itu akan Mengeram Berapa lama Sekitar 13 hari Nah Disini Yang paling penting Untuk teman-teman Semuanya Sobat Dari Yulva Itu Tentunya Kita harus Tahu Kapan Dia Betelur Pertama Kali Mengeram Pertama Kali Jadi Dihitungnya Mulai Mengeram Betelur Terakhir Mulai Burung Itu Mulai Sudah Disarang Dan Tidak Banyak Keluar Masuk Dia Sudah Terakhir Ada Full Itu Baru Dihitung Dari Situlah Plus 13 Itu Nanti Dia Akan Ber Agar Matas Matas Kemudian Nanti Masa Lolo Terus Pas Lolo Sekitar Satu Bulan Terus Pas Pas Lolo Seperti Apa Pas Pas Lolo Tentunya Kita Harus Mempersiapkan Burung Kita Itu Jangan Sampai Burung Kita Ngelokro Ya Harus Kita Siapkan Supaya Stamin Bagaimana Perlakuan Dari Kenari Yang Sedang Mengeram Itu Tentunya Kita Harus Berlip Perlakuan Yang Khusus Jadi Teman Semuanya Kalau Perlakuan Kenari Kita Khususnya Untuk Yang Betina Itu Jangan Dijadikan Kesenjangan Dengan Yang Jantan Jadi Pakannya Itu Tetap Kita Perhatikan Jangan Hanya Cukup Dengan Kilongan Saja Tapi Kita Mix Dengan Mungkin Pakannya Berkualitas Jadi Saya Kolaboransi Antara Ransikan Saya Dengan Mungkin Pakannya Bisa Menengkrak Dari Bira Itu Atau Mungkin Bisa Menambah Vitalitas Dari Burung Kita Yang Pertama Tempat Yang Nyaman Jadi Berikan Tempat Yang Nyaman Yang Lampu Sebelumnya Tidak Ada Gangguan Eksternal Dari Apa Dari Cicak Dari Tikus Dari Kucing Gajah Bukan Ya Maksudnya Dari Yang Mungkin Yang Dari Sekitar Kita Itu Wajib Kita Perhatikan Jangan Sampai Itu Mengganggu Dari Burung Kita Dalam Mengerami Telurnya Terus Yang Berikutnya Lampu Penterangan Yang Cukup Jadi Bisa Kita Lihat Di Belakang Saya Ini Jadi Ini Di Kandang Saya Di rumah Saya Sekarang Ini Ngontra Mas Bos Kita Masih Ngontra Dan Mohon doa Setunya Ini Nanti Nggak Lama Lagi Saya Akan Memproses Rumah Akan Membuat Rumah Mulai Dari Nol Di Suatu Tempat Karena Ada Sesuatu Program Perubahan Program Yang Mana Saya Harus Pindah Ketempat Itu Jadi Nanti Kita Akan Boyong Kandang Ini Ketempat Baru Saya Pokoknya Simak Terus Percara Saya Ini Nanti Lampu Yang Cukup Yang Memadai Tidak Terlalu Terang Dan Tidak Terlalu Gelap Untuk Apa Supaya Ketika Burung Mengerami Itu Ibarat Dia Puasa Ketika Puasa Itu Dia Membutuhkan Energi Energi Dari Mana Dari Pakan Nah Ketika Malam Hari Burung Itu Ketika Mau Makan Seperti Kita Pada Waktu Malam Laper Mau Makan Beli Sate Soto Itu Kalau Posisi Terang Terpisah Berbeda Dengan Tanpa Lampu Atau Gelap Gitu Yang Kita Perhatikan Berikutnya Suhu Ruangan Suhu Ruangan Itu Saya Berpatokan Pada Kenyamanan Manusia Saat Bertempat Tinggal Jadi Ini Sementara Ini Kandang Saya Ini Ada Di Dalam Rumah Yang Mana Jadi Satu Dengan Keluarga Karena Kondisinya Belum Adai Jadi Yang Mening Kita Tetap Bisa Jalan Ternak Jadi Suhunya Yang Membuat Kita Nyaman Ketika Siang Hari Kita Tidak Terlalu Panas Dan Di Malam Hari Kita Tidak Terlalu Merasa Kedinginan Nah Itulah Kenari Yang Membuat Dia Nyaman Seperti Hanya Kita Mendiami Dana Itu Harus Nyaman Suhunya Harus Enak Sirkulasinya Juga Bagus Jadi Teman Teman Semuanya Bisa Membuat Sirkulasi Udara Masuk Dan Udara Keluar Itu Akan Lebih Bagus Pengecekan Telur Mulai Berapa Hari 5 Hari Sudah Kerehatan Nah Kita Akan Bagaimana Cara Pengecekan Telur Benar Jadi Untuk Pengecekan Telur Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Center Center Inilah Harganya Paling Sekitar Rp Ibu Nah Jadi Teman Teman Semuanya Tidak Harus Memegang Jangan Dipegang Langsung Telurnya Karena Khawatir Nanti Bisa Pecah Kena Tekanan Kita Lagi Lagi Apa Bisa Terjatuh Itu Yang Paling Bahaya Juga Jadi Cara Ngecek Nya Adalah Dengan Cara Ini Kita Tarik Jadi Ada Teman Teman Yang Tanya Nih Ya Ada Teman Teman Yang Tanya Bahwa Om Bagaimana Kalau Kita Meng Mengajak Telur Ketika Atau Membersihkan Kandang Apakah Kalau Sikit Goyang Itu Tidak Masalah Asalkan Tidak Terjatuh Oke Jadi Kita Bisa Berikan Seperti Ini Nah Tuh Jadi Ini Kita Bisa Pastikan Teman Semuanya Nah Kita Bisa Lihat Semuanya Jadi Disitu Dari Ketiga Telur Yang Ada Itu Gelap Jadi Tidak Perlu Kita Teropong Teropong Menggunakan HP Atau Apa Dengan Metode Seperti Ini Kita Bisa Melihat Telur Itu Apakah Isi Atau Tidak Oke Jelas Mas Bos Jadi Kita Kembalikan Lagi Nah Kita Tinggal Geser Seperti Ini Oke Jadi Teman Temanku Semuanya Mas Bos Sahabat Dodi Ilva Jadi Pelakuan Kita Dalam Memperlakuan Burung Kenari Kita Yang Sedang Bertelur Tentunya Kita Bisa Dengan Sangat Mudah Dalam Merawat Jadi Jadi Pembersihannya Cukup Kita Kalau Kandang Kita Pakai Kandang Seperti Ini Itu Mudah Sekali Tinggal Narik Aja Nah Ya Narik Ganti Korannya Kenapa Ganti Koran Mesti Ada Yang Bertanya Ini Teman Teman Ya Ada Yang Bertanya Kenapa Kita Harus Memakai Koran Dalam Tentak Kenari Karena Dengan Memakai Koran Itu Maka Kotoran Dari Buru Kenari Ini Tidak Becek Kita Ganti Dengan Mudah Itu Ya Karena Buru Kenari Rawan Akan Terkena Penyakit Kaki Itu Yang Yang Harus Kita Perhatikan Jadi Burung Yang Sedang Mengeram Ini Ketika Terpaksa Harus Kita Turunkan Kita Turunkan Aja Tidak Apa Kita Bawa Sini Tidak Apa Ya Oke Nggak Saya Pertika Dulu Jadi Teman Semuanya Ini Tinggal Ambil Seperti Ini Itu Cara Yang Bisa Kita Lakukan Tidak Ada Masalah Kita Bawa Lagi Gini Nah Ini Kan Sering Terjadi Teman Teman Yang Bertanya Om Nanti Untuk Telurnya Berpengaruh Nggak Nggak Berpengaruh Nah Seperti Ini Oke Bosku Jadi Itu Cara Yang Efektif Untuk Kita Dalam Merawat Kenari Yang Sedang Bertelur Atau Mengeram Oke Ini Juga Sudah Saya Cek Isi Ini Isi Juga Nah Ini Yang Kemarin Yang Kemarin Sempat Masuk Unten Kita Di Dua Video Terakhir Ini Ternyata Sudah Saya Cek Dia Sudah Berisi Telurnya Ya Mungkin Satu Dari Sudah Bertelur Tadi Sudah Saya Pegang Jadi Teman Teman Semuanya Ketika Ngecek Burung Itu Mau Telur Tendak Itu Bisa Kita Lihat Nih Sebelumnya Dari Fisiknya Dari Fisiknya Menutorkan Telur Tenggak Sama Oke Jadi Berikutnya Teman Teman Semuanya Ketika Burung Mengeram Bagaimana Pelakuannya Jadi Teman Semuanya Bisa Selalu Ngecek Pakannya Ini Pakannya Kita Cek Setiap Hari Ya Lebih Sering Lebih Bagus Artinya Satu Hari Kita Ganti Lebih Bagus Atau Maksimal Dua Hari Sekali Asalkan Bijianya Jangan Sampai Kurang Dalam Arti Nanti Yang Kelihatan Kulitnya Saja Repot Jadi Teman Semuanya Bisa Mengganti Biji Bijian Ini Dengan Biji Yang Baru Yang Kedua Adalah Extra Fooding Extra Fooding Ini Teman Bisa Lihat Nah Ini Soalnya Jagonya Seperti Gini Jadi Burung Yang Meram Untuk Makan Extra Fooding Dia Sedang Aktif Memang Dia Makan Tetap Makan Cuman Dia Posisinya Kecil Untuk Yang Extra Fooding Jadi Teman Semuanya Pemberian Pakan Bagi Burung Yang Sedang Mengeram Itu Extra Fooding Sedikit Aja Yang Penting Kita Sediakan Barangkali Dia Mengingat Kita Sediakan Supaya Dia Asuhan Gisih Bisa Terpenuhi Itu Ya Lampunya Ini Memakai Lampu Yang Lep Sudah Jadi Tidak Terlalu Terang Juga Tidak Terlalu Gelap Jadi Burungnya Nyaman Terus Tentang Perawatan Tadi Sudah Bagaimana Kita Membersihkan Bagaimana Kita Menuh Mengecek Jadi Teman Semuanya Sahabat Dodi Ilva Tentunya Harus Rajin Ngecek Kondisi Burung Bisa Terjadi Ketika Burung Itu Mengeram Mati Disarang Ada Karena Apa Bisa Banyak Hal Yang Ketua Mungkin Pakannya Kurang Atau Ketika Dia Sudah Terkena Sesuatu Sapa Yakin Kita Tidak Segera Mengobati Itu Ya Kita Tidak Segera Mengambil Langkah Itu Yang Teman Berhatikan Jadi Kalau Di Breeding Kenari Itu Lebih Baik Kita Sediakan Daripada Kita Ketika Burung Itu Sakit Baru Kita Carikan Itu Kurang Bagus Jadi Langsung Bisa Tertangani Oke Sementara Itu Dulu Yang Dapat Kita Bahas Pada Malam Hari Ini Tentunya Masih Banyak Akuntan Akuntan Yang Akan Kita Bedah Ya Sambil Saya Berjalan Nanti Kita Saya Sehari Dan Teman Semuanya Saya Mohon Maaf Sekali Untuk Teman Semuanya Yang Belum Sempat Kebalas Untuk Komentarnya Terima Kasih Telah Memberikan Komentar Tetap Semuanya Saya Baca Satu Per Satu Dan Masalah Untuk Membalas Itu Belum Bisa Membalas Secara Maksimal Karena Memang Aktivitas Sehari Hari Dan Tutan Kerja Memang Sekarang Lebih Lebih Ekstrat Di Masa Pandemi Oke Itu Dulu Dari Saya Kita Share Pengalaman Bukan Berarti Menggurui Tapi Share Pengalaman Dan Terus Menjaga Semangat Kita Dalam Bertenak Kenari Bagi Teman Teman Yang Sudah Winner Yang Sudah Ebat Yang Sudah Suhu Saya Oke Sementara Itu Dari Saya Dodi Irma Kita Ketemu Lagi Konten Selanjutnya Jangan Lupa Klik Comment Dan Krak Oke Bosku Terima kasih Ya Gugah Nyimak Video Saya Kita Ketemu Lagi Di Selanjutnya Saya Kri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya